Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Legal Justice Pasal 1381 Kaua Perdata telah menegaskan cara-cara hapusnya atau berakhirnya perikatan Pertama, karena pembayaran Berdasarkan pasal 1382 Kaua Perdata tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan seperti orang yang turut berhutang atau penanggung utang Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri Kedua, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan Dalam pasal 1404 Kaua Perdata disebutkan jika kreditur menolak pembayaran maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya dan jika kreditur juga menolaknya maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan Penawaran demikian yang diikuti dengan penitipan membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur Ketiga, karena pembaruan utang Cara hapusnya perikatan ini adalah terwujud dalam bentuk kelahirnya perikatan baru Keempat, karena perjumpaan utang atau kompensasi Cara hapusnya perikatan ini adalah menunjuk pada suatu kondisi di mana dua orang saling memiliki kewajiban yang satu terhadap yang lainnya Dalam keadaan demikian, oleh undang-undang ditetapkan bahwa bagi kedua belah pihak yang saling berkewajiban atau berutang tersebut terjadilah penghapusan utang-utang mereka satu terhadap lainnya dengan cara memperjumpakan utang pihak yang satu dengan pihak yang lainnya Kelima, karena percampuran utang Dalam pasal 1436 kawap perdata disebutkan Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang Maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dan oleh sebab itu pihutang dihapuskan Keenam, karena pembebasan utang Pembebasan utang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditur yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi atau utang berdasarkan pada perikatannya Ketujuh, karena musnahnya barang yang terutang Dalam pasal 144 kawap perdata disebutkan Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah tidak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak maka hapuslah perikatannya Asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lelai menyerahkannya Kedelapan, karena kebatalan atau pembatalan Dalam kawap perdata, kebatalan atau pembatalan perjanjian terjadi karena berlakunya syarat batal karena pembatalan relatif atau karena perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan atau menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya Kesembilan, karena berlakunya suatu syarat pembatalan Menurut pasal 1265 kawap perdata Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan Ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya Bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi Kesepuluh, karena lewat waktu Dalam pasal 1967 kawap perdata disebutkan Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun Sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikan buruk Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe